Intro Halo guys, di video ini kita akan membahas episode terakhir dari Absolute Conspiracy Iya, gak terasa ya akhirnya Absolute Conspiracy itu sudah selesai, sudah berakhir gitu ya Gimana nih menurut Kelvin ending dari Absolute Conspiracy itu gimana? Menurut gue sih sedikit misterius ya, banyak misteri-misteri Nah itu pertama, Tartarus apakah Tartarus itu raja atau semacam apa? Atau apakah Tartarus punya bos? Nah itu misteri juga guys, dan sisanya sih ya hampir biasa saja Iya, jadi Kelvin penasaran, Tartarus itu sebenarnya dia raja bos gitu kan? Atau mungkin dia punya bos lagi, atau siapa? Iya, siapa itu Tartarus? Masih gak jelas, endingnya masih gak antung nih Nah, di video ini kan kita juga mau sharing sekaligus bahas ya Bahas tentang prediksi, prediksi ini bisa benar, juga bisa salah Cuma kita coba melihat gitu ya, mencoba mencari kaitan-kaitan-kaitan Nah kita juga kan sedikit sharing gitu ya, kira-kira gimana sih kelanjutan dari Absolute Conspiracy ini Oke, nah ini adalah tampilan awalnya adalah dari episode ke-9 ya Sedikit cuplikan episode 9 Jadi di situ ditunjukkan adekan dimana Demon Zed itu mengundang, men-summon gitu ya Disummon semua varian Zedon untuk mengalahkan Ultraman Dan mereka mau menculik Ultraman Eity dan Julian Oke, kita lanjut lagi, ini adekan yang sama juga Terus kemudian Syiru dengan teman-temannya, termasuk ini namanya siapa ya Finia? Andromelos Andromelos, ya Andromelos Itu mereka datang untuk membantu Wah, apakah mereka menang gitu ya Nah ini Jonius juga akhirnya turun tangan ya Ini keren banget nih, Jonius ini Ultraman yang keren ya Jadi kalau kita pernah buat 5 Ultraman paling keren, ini buat Papa ini Ultraman ke-6 yang keren Nah iya Iya, karena waktu kepu-kepuan sama Tartarus tuh mantep banget ya Oke Nah disitu ada Ultraman Zed, Ultraman Zero Yang versi armor ya, armor Ultimate, Silver, Shining Shining, tapi jadi Silver ya Iya bukan jadi anak-anak, jadi anak Silver Anak perah Iya Nah disana Zero sedang melawan Tartarus di Nara Nah Nara itu semacam Dimensi ya Dimensi dimana Tartarus itu bisa kesana Dan beberapa Ultraman lain nggak bisa Karena harus super cepat ya untuk masuk kesana ya Nah disini Zero yang bisa guys Soalnya pakai Ultimate Shining Formnya Oke Mereka itu disini tarung gitu ya Kira-kira menang siapa ya Nah Ya mereka sempat battle team ya Oke Nah terus Nah disini mereka sama-sama fokus ya kelihatannya Cuman Tartarus bilang Looks like you can't fight for long in that form Berarti Zero itu nggak bisa lama-lama di form itu guys Dan hebatnya Tartarus kok tahu ya Dia ini sedikit misterius ya Serius ya Jadi kayaknya dia bukan hanya super power Tapi otaknya yang cer banget Kayaknya cerdas banget ya Ini adalah satu Ultimate Form yang secara kecerdasan juga kayaknya Wow banget Mantap Nah gitu Kayaknya kelihatannya Zero yang kalah gitu Iya Zero-nya Kalah ya Jadi prediksinya Kalau dikatakan Zero yang ngalahin Tartarus Ternyata Salah Di sini nggak ya Kita nggak tahu di depan gimana Yang pasti di mini series Absolute Conspiracy ini Ternyata Ultraman Zero dengan form yang paling canggih pun Itu masih belum bisa ngalahin Tartarus Iya oke Nah disitu ternyata aku baru tahu guys Kalau misalnya Ultraman Mebius itu memiliki murid namanya Ultraman Tiger Iya ini balik tadi waktu lawan apa Demonset ya Sama varian Seton Ini Mebiusnya ngomong Sama Ety Ya You become so reliable Tiger Dia ngomong Kamu tuh hebat Tiger Bisa diandalkan gitu ya Nah terus Ultraman Ety-nya Bilang Bilang gini You have a good student Mebius Nah berarti Mebius itu punya murid guys Ini berarti sudah official dari suku raya Kalau misalnya Mebius itu punya murid namanya Tiger Iya jadi udah disebutin gitu ya Oke kayaknya Ultraman Ety ini suka urusan tentang student sama teacher ya Iya Mungkin dia hiri ya Soalnya nggak punya student Iya dia soalnya guru ya Oke Dia guru ya Di Ultraman Ety kan Di Human Host-nya guru kan Oh iya Oke Nah terus ada satu kata-kata motivasi guys Quads Quads ya Ini quotes yang bagus dari Ultraman Kita lupain Ultraman Mebius atau Ety Pokoknya ngomongnya gini Never give up until the end And make the impossible possible Nah artinya Jangan pernah menyerah Sampai pada akhirnya Dan buatlah yang nggak mungkin Jadi mungkin Wah mantep banget Mantep ya Cakep Sebutnya Ultraman Itulah arti dari menjadi seorang Ultraman Kayaknya Mebius ya ngomong ya Iya Tangannya gerak-gerak Mebius Oke lanjut Nah disitu Keliatannya Ultraman Tiger sudah fusion dengan Titus dan Puma Dan disitu ada Ultraman Jet yang bangguin ya Oh iya ini menarik ya Kalau di serialnya Tiger itu Untuk jadi Tristrium Itu harus ada Human Hostnya ya Pakai alatnya itu loh Pakai DXnya itu kan ya Tapi dia sudah punya kayaknya ya Iya jadi ini Pertama kali Tiger berubah tanpa Human Kita tonton seperti itu Terus juga ada ini ya Set Yang episode lalu Sedikit bingung-bingung ya Masih ini ya Masih belum canggih ya Dia mempelajari Sekarang dia menolong lagi Nah Bahkan Tiger nya ngajak ini ya bareng ya Ayo kita lawan bersama Take them down together Kalahkan mereka bareng-bareng Langsung terkalahkan itu Langsung terkalahkan Nah Titus Burning Hammer Keren ya Jadi di serial episode ke 10 itu Kita bisa lihat Tiger dengan aksi-aksi senjata kerennya Jurus-jurus kerennya itu ya Jurus apa ya Kayak jurus khusus yang Ultraman itu yang bisa itu Kayak titas cuman bisa Pake penning hammer gitu Kayak jurus khusus ya Iya Betul sekali Jurus khusus Juga ada yang Fuma ya Kalau dilihat ya Iya Terus dari situ ada Tiger pasti Ada yang Tiger Juga Betul Nah Langsung jadi anak emas ya Iya Ternyata yang Yang bisa jadi emas Itu gak cuma siru Atau tiga Tiga itu namanya glitter ya Oh iya Tapi ternyata guys Ultraman Tiger itu bisa jadi emas Wih Keren banget ya Ini emasnya keren ya Emasnya emas plus ini Ada tambahannya Nah itu dia Dia langsung nyerang pake pedangnya itu Rainbow Stiumbus Tium Burst Iya Ternyata dia emasnya ada pelanginya Itu di armor-armornya kan Kalian bisa lihat ya Ada warna-warna indah Wah Warna-warna indah Kayak pelangi Terus juga ada seperti ring gitu ya Cangkaan-cangkaan SF-nya dikeluarin ini SF-nya keluar lagi pusing ya Cuma berubah warna Oke Rainbow Stiumbus Nah setelah Taiga ngalahin Demon Z Itu langsung mati semua ya Meledak semua ya Iya Canggih banget Tiba-tiba ada Zero Terlempar Zero terlempar Iya Jadi teman-teman Kalau nonton Ultraman itu Kalau udah keluar lagunya Tandanya Langsung Bakal menang Atau enggak bocil-bocil ya Iya Kalau enggak ada anak-anak Kasih semangat Penduduk kasih semangat Tandanya mau menang itu ya Iya Nah waktu mereka sudah ngalahin Z Tiba-tiba Tubuhnya Zero terlempar ke sana Gitu ya Terlempar Bus keluar Dari Nara ya Dari Nara Dan dia memang Dikalahkan oleh Tartarus Terus Tartarusnya pun Juga keluar lagi disitu Langsung dia Ambil si Princess Julian Iya Ini kayaknya mau dikuasai ya Tempatnya Julian Iya Kayaknya dia mau nguasain semuanya Gitu ya Oke Kita Kita dapat beberapa clue ya Sebenarnya Tartarus itu ngapain sih Datang ke Land of Light Ya kan Yang ngumpulin Orang-orang jahat ya Ngapain sih Nah ini Ini jawabannya Nah intinya mereka sudah memutuskan Bahwa Mereka Artinya mereka itu berarti lebih dari satu ya We gitu kan We have decided Jadi Tartarus itu sebenarnya tidak sendirian Ada beberapa orang-orang lain ya Ultraman-ultraman lain Betul Pasti ada Alien ya Ada alien-alien lain Ya entah Ultraman atau apa Kita gak tahu Karena masih rahasia gitu ya Jadi Di planetnya Tartarus itu Apa aja muncul disitu Dan tujuan mereka ingin mengambil alih land of light Nah itu ternyata target utamanya adalah land of light Iya Dan membuatnya menjadi rumah kedua Planet kedua Yang dikasih nama the kingdom Jadi nampaknya guys Si Tartarus ini Bersama timnya And the gang gitu kan Ingin menguasai land of light Dan dijadikan area kekuasaannya Ini masih misteri Kenapa Tartarus menginvasi land of light Jadi kira-kira Kenapa ya Ya mungkin habis perang ya Tempatnya yang lalu itu Terus habis itu rusak Sembukannya habis Mungkin dia menguasai tempat yang lain ya Bisa jadi ya Jadi mungkin Di planetnya Tartarus itu mereka lagi berperang Antar Ras mungkin ya Antar alien Terus karena itu Mereka ingin membangun satu rumah baru Yang disebut the kingdom tadi Itu ya Atau mungkin di planetnya yang sebelumnya Itu mereka sudah kehabisan resource Sumber daya alam Dan mereka mencari di tempat lain Tapi ini Sempat ada spekulasi sih Spekulasi ini bisa benar bisa enggak juga Bisa jadi Tartarus itu Ada hubungannya sama Ultraman 3 Karena Ultraman 3 itu Ultraman kurba Oh iya dia mungkin juga Dari masa lalu juga bisa kan ya Si Tartarus kan Bisa maju-maju berwaktu Apakah benar itu perang antara Timnya 3 Bukan Taiga ya Dengan timnya Tartarus Ini masih prediksi ya Prediksi Spekulasi Bisa benar bisa salah juga Oke Kita lanjut lagi ya Untuk lihat Nah Nah tiba-tiba Ya mungkin untuk menaklukkan Ultraman-Ultraman yang lain Tartarus memanggil Belial dan Reviar Ini semuanya early style ya Ini Belialnya waktu keluar langsung komplain gitu ya Dia langsung komplain Langsung stated Tartarus ya Ingat Tartarus Jangan lupa loh Jok Lali Jangan lupa loh Kami Aku ini bukan bonekamu Iya Belialnya Demi aja ya Demi aja ya Demi aja ya Demi aja ya Pokoknya dia terpikir kekuatan ya udah Kalau Belialnya masih berjuang Aku ini bukan bonekamu guys gitu kan Oke Nah Langsung disuruh menyerah ya Iya Tartarusnya bilang sama semua Ultraman yang disitu gitu kan Ya Ya serahkan aja planetmu Ya kan Ada atonya Kalau enggak Ya prinsesnya akan mati Dibunuh 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 Ya jadi sebenarnya Si Julian ini Ditangkap Itu sebagai Sandra Cuman pengancaman aja ya Untuk pengancam Ya Kalau planetmu gak diserahkan Maka Julian akan dibunuh Jadi Ultraman Land of Light Harus memikirkan dengan baik Dia akan nyelamatkan Land of Light Atau nyelamatkan Julian Wah ini pilihan yang susah ya Iya mungkin dua-duanya ya Pilihan yang susah gitu ya Karena di kisah Ultraman itu sangat Menjunjung yang namanya kehidupan Jadi satu Ultraman pun Kalau bisa jangan sampai lewas Harus dijaga Nah Terus Tartarus bilang Pikir gitu ya Pikir loh Pikir yang baik gitu ya Pikir dengan hati-hati Sebelum memberikan Respon Atau sebelum Mengambil keputusan Ya Intinya Tartarus itu meninggalkan Dua pilihan yang Dua-duanya sangat sulit Kalau Kelvin pilih mana Nyelamatin Julian Tapi planetnya diambil alih Atau biarkan Julian dibunuh Tapi planetnya aman Wah itu susah Pilihannya susah ya Iya Oke Kita lanjut lagi Nah ini Langsung ditaklukkan Ultraman yang lainnya Dengan tembakan Absolute Tien ya Iya ini adalah power yang juga didapetin Di update oleh Tartarus ya Jadi Belial sama Trigger itu makin kuat Ceritanya Nah Mereka berdua itu ngeluarin beam Untuk menghalangi Ultraman Mengejar Tartarus Nah ini kalian bisa lihat Ini ada beberapa Ultraman yang ngeluarin Yaitu Di paling sebelah kiri ya Paling kiri itu ada Z ya Tamingnya Z Nah Ini zero ya Kelihatan Terus yang hijau itu Donius ya kayaknya Kayaknya Dunius kayaknya sih Ya kan hijau juga ya Terus yang kuning Grigio mungkin ya Bisa jadi Ya ini Ini juga Kita baru tahu ya Ternyata Z itu bisa ngeluarin Silt ya Tengahnya ada Znya Laku sih Oke Terus mereka Kabur Bukan kabur ya Meninggalkan Meninggalkan tempat Ya Meninggalkan tempat Dengan dua pilihan yang Tidak bisa diputuskan dengan baik Sulit banget Ini sedikit lucu sih Menurut gue Si Taiga ya Taiganya langsung gini kan Dia langsung Langsung minta Menkejar Ayo kita kejar mereka Kita Kita Apa Go after itu Berarti apa ya Kita kejar ya Kita kejar Terusnya Beses Julian Ya Tatarus juga Terus Si Ribut ya Kalau tahu 80 ya Lupa Bilang Gimana bro Kamu bisa kejar mereka Toh kamu gak tahu Mereka tuh mau kemana Ya Tapi paling gak Di sini kita bisa lihat Taiga itu adalah Salah satu Ultraman muda yang Sangat 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 proaktif Sangat proaktif Ya langsung Betul Inisiatifnya tinggi Walaupun mungkin Secara kebijaksanaan Belum cukup bagus Kan masih murid Junior Oke Dan tiba-tiba Ada Apa itu ya Sain Ultrasain ya Ada Apa sih itu Seperti Abjat Bahasa Ultraman Kalimat-kalimatnya Nah itu dari Ikari Bukannya Ikari Mesti jadi surugi ya Kayaknya Mestinya udah selesai Ini udah selesai Nah Ikari Ngomong sesuatu Yang akan Menghubungkan Dengan Serial Ultraman Set Episode Satu Dia ngomong apa ya The set riser And ultraman Dals That we've been Developing Have been stolen By The voracious Special Gunner Nah Ini dia Teman-teman Itu ya Jadi Sebenarnya Sebelum sebenarnya Gitu ya Seultraman Dikari Ini ngasih tau Kalau Tadi nih Ya Set riser Dan ultramedals Itu dicuri Yang sedang Dikembangin Itu dicuri oleh Space Shark Namanya Gunnickard Sudah mulai Dapatkan Koneksinya apa Nah ini Mungkin Gak aneh Kenapa kok Space Shark Itu kan keju Kan Kok bisa Mencuri Medals Lihat tangannya Gini ya Padal ya Iya Apakah ada yang Nyuruh Oke Kayaknya Ada yang nyuruh Bisa jadi Ya Ini juga masih misteri Gunnickard itu kan Kaiju ya Bukan alien ya Dan tangannya juga Gini kan Gimana dia Ngambil set riser Masa gini Oke Ya ini juga misteri Sebenarnya Oke Jadi kalian tau kan Kenapa di episode 1 Ultraman Z Tiba-tiba muncul Adegan Ultraman Z Ngejar monster ikan Nggak jelas Nah karena ini Ya kan Karena Gunnickard itu Nyolong Kayak nebit ya Kalau di Mario ya Dia curi Set riser sama Medalnya Nggak tanggung-tanggung guys Nggak cuma risernya Medalnya dicuri semua Sekalian aja Setnya Oke kalian kan juga bisa tebak kan Setelah Setelah Waktu Z Mengejar Ganegard Itu ada siapa lagi Yang datang disitu Ya nanti kita lihat Cepetannya Nah ini dia kan Langsung Langsung Znya bilang Aku I better go Aku harus pergi Aku harus pergi Aku berangkat Berangkat kemana Kejar Ganegard Jadi Z ini punya inisiatif Untuk ngejar Ganegard Selain Paiga Z pun juga Inisiatifnya bagus Ternyata Langsung pergi Langsung pergi Tanpa Tedeng aling-aling Tanpa pertimbangan matang Namanya juga masih Ultramannya masih bocah Terus Z lagi Ultraman sirunya Dia ingat Wah Kamu gak akan bisa sempurna Kamu cuma sepertiga doang Kekuatannya Kalau gak pegang ini Ini juga masih bingungin dia Kenapa Z risernya dicuri Ganegard Tapi suruh masih punya Mungkin ada dua Mungkin ada yang buat Demon host ya Bisa jadi Mungkin buat Demon host Satunya buat Ultra Bukan atau mungkin yang lain Nah Terus Ultraman sirunya Punya niat Untuk ngejar Ngejar si Z ya Masih bingung ya Masih bingung Terus si Mister Ribut ini ya Dia bilang Galaksi Rescue Force Dan 3 Squad 3 Squad Kan tau ya Si Itu dah kanan bertiga tuh Akan Lanjut Untuk merekrut For the Di Ultra League Wah Artinya Bisa jadi Mereka akan merekrut Ultraman-ultraman baru Untuk bergabung di Rescue Force Bisa aja Trigger ya Trigger Trigger Bisa jadi Ultraman Trigger Tapi juga masih Gak jelas Spekulasi Gitu kan Karena kabarnya Trigger itu Ada hubungan sama Gaya Oh Cuma kita gak tau Apakah disini akan Berperan gitu kan Bisa jadi Ultraman yang Terang yang belum muncul Apa ya New Generation Nah Betul New Generation Siapa aja New Generation Ya Kinga Victory X Orp Orp Jeet ya Kesukannya Kelvin RB Nah Kalau Tigenya udah muncul Bisa jadi Mereka nanti akan tergabung Semua disini Ya Sebagai Ultralik Ini kan Nah itu Fotonya Oke sebelum berangkat Grigio juga kasih Power Ini powernya Happy Happy gimana Gak tau gimana Tangannya gitu Happy Nah Jadi sempet kasih Kekuatan Sepenus Jadi Anak mas sebentar Oke Dan akhirnya Z nya Z lagi Z nya terbang Untuk Menyusul Ultraman Z Makanya di episode 1 Ultraman Z Itu ada Ultraman Zero Tiba-tiba datang Ngejar Ngejarnya pun Pake Sayap ya Pake sayap Mana nih Tadi Oh gak Capture Pake sayap Akhirnya Terus Si Riput itu Kayak jadi Pemimpin ya Mungkin Oke Dia yang ngasih Yang ngasih Arahan ke si Rus Belum berangkat Terus juga Dia juga Ngomong ini ya We cannot give The land of life To Tatarus Jadi kayak Seorang leader Leadership nya Muncul disitu Jadi betul Kalau di Absurd Konspirasi Itu salah satunya Salah satu film Yang menunjukin Proses kepemimpinan Dari si Siapa Si Riput Iya Memang main karakternya Riput ya Kayaknya sih begitu Ya Ada yang bilang begitu Siapa Direktornya ya Kalau gak salah ya Mungkin ya Ya Kita Ultralik Akan menghancurkan Ambisinya Di situ Berarti Tatarus ya Iya Oke Nah Disitu Set dan Ganegar Ya Terus masuk ke sini Ultraman Set nya muncul Mengejar Ganegar Terus Sempat Tempur dan Ganegar nya Ngeluarin beberapa Tembakan dari mulut Ya Finya Iya Terus ditolong Si Ultraman Zero Nak emas Nak emas Ganegar nya Tetap menembak Dan tembakan terakhir itu Seperti sesuatu yang menghisap Ultraman Zero Masuk ke Dimensi lain ya Dan ternyata Bullton ya Bullton Betul Jadi ternyata Si Ganegar itu menelan Bullton Iya Ditelan dan disemprot Dikeluarin lagi gitu kan Dimuntahkan Ditembakan Dan Zero itu kalah Bukan karena Ganegar Tapi karena Terhisap Bullton Ya Kita Apa ya Kita juga pasti yakin ya Ultraman Zero itu gak nyangka Kalau tiba-tiba Dia muntahin Bullton Ya makanya Dia bisa gampang kesedot Padahal Zero kan hebat kan Ya karena dia gak siap aja Kalau tiba-tiba Muncul Bullton yang antik Itu tadi Nah Langsung dilempar tuh Risernya Dan juga Ada medal-medal Ada medalnya Jadi waktu si Zero Kesedot ke dimensi Lain dari si Bullton Zero sempat Ngelempar itu tadi ya Set riser Sama beberapa medal Oke Kita Cek lagi Balik lagi Kesini Juliannya dibawa kemana nih ya Ke satu tempat Mungkin narak ya Mungkin ya Masih di narak ya Narak gitu Terus tata-terusnya Pergi lagi Pokoknya dia suka mondar-mandir Nah waktu si Julian itu Menoleh ke belakang Ke belakang ya Atau ke depan Gak tau ya Ternyata disitu ada Satu Apa Setokoh Seperti Ultraman Suatu makhluk Seperti makhluk Seperti Ultraman Ini bisa Ultraman Bisa Alien lain gitu ya Bisa Alien dari Absolutian Juga bisa Bisa Vin ya Mungkin ya Bisa siapapun ini Nah kalau dideketin Matanya ini mirip siapa nih Vin Ya kayak Warga-warga 7 Warga-warga 7 Betul ya Warga 627 Kayak 7 Cuma kita juga Masih gak tau Siapa sebenarnya Apakah itu trigger Pastinya enggak ya Trigger tuh udah muncul Spoiler mata Matanya beda banget Kayaknya bukan trigger Dan trigger ini Lebih deket sama Kisahnya Ultraman Gaya Nah Nah itu ada beberapa Perbandingan ya Dengan beberapa Ultraman lainnya Ada Max 7 Juga ada 7X Dan 721 Iya Ini matanya mirip semua Kan ya dengan ini ya Mirip banget semuanya Cuma di jahinya itu Yang hijau-jau itu Besar Juga warna Warna hijau Pasti ya Terus Lingkaran Kayaknya lingkaran Kalau lingkaran Berarti yang Max Bukan ya Ini yang 21 Juga kayaknya Jadi bisa jadi itu Ultra 7 Atau Ultra 7X Menurutku sih Kemungkinan besar sih 7 Kenapa Soalnya itu Di dahinya itu Yang hijau-hijau itu besar Kalau 7X itu kecil Lebih kecil ya Iya Bisa jadi mungkin Alien Keluarga 7 yang lain Iya Banyak banget itu Bisa jadi Bahkan itu juga Ras Absolutian Juga mungkin Absolutian 7 Karena mirip-mirip Sama Ultraman juga Absolutian itu Dan di akhir video itu Di episode 10 itu Muncul Gambar kayak gini The Kingdom Is Coming Jadi sedang Kalau Is itu kan Berarti sedang ya Berarti akan ada Serangan ke Land of Light Kayaknya The Kingdom Is Coming Nah Selesai Itulah akhir dari The Absolute Konspirasi Nah ini Suburaya juga Ngelarin foto ya Eh gambaran ya Ini juga ada gambar Yang beredar ya Itu di bawah Ada Suburaya Production Nah Disitu ada Datar Tarus Dan juga Di sebelah kiri Yang biru-biru Itu kayak ada Ultraman yang mirip Seven yang tadi Nah itu dia Terus yang sebelah kanan Itu cewek ya Ultra woman Kayak ultra woman Nah yang tengah itu Mirip Ken Cuman Badannya besar banget Iya Masa Ken itu ya Ternyata Akhirnya adalah Ken Atau kakaknya Ken Kayak filmnya Paul Tuh Nah Jadi ini Gambar yang masih Tidak jelas Tapi kayaknya ini Absolutean ya Tapi yang kiri itu Betul Kata Kelvin Itu kayak Ultra 7X ya Badannya kan Lebih keker Lebih gede Iya kan Matanya juga mirip Pandutnya juga mirip Banget tuh Nah Itu gak tau Apakah itu Yang tadi Yang apa Yang ditangkep Tadi itu ya Tapi itu pasti Absolutean Apakah itu Absolutean juga Apakah itu Ultraman Ini masih gak jelas Dan yang di belakang tuh Bisa jadi rajanya ya Bossnya ya Iya itu Tapi masih Absolutein Soalnya itu Powernya itu Sama semua Itu Di daganya Gambarnya sama ya Cuma yang kiri ini Masih misterius Gak kelihatan Ditutupin Ditutupin Jangan-jangan Ultraman Ya Ultra 7X Atau apa Gak tau Itu masih misteri Oke Nah apakah Hubungannya dengan Ultraman King Betul Karena bicara masalah Kingdom is coming ya Jadi Kayaknya sudah Perseteruan antara Raja melawan Raja Nah Mungkinkah Ultraman Di Absolute Conspirasi Ini akan ada Sekuelnya Atau Tanjutannya Dimana King Juga akan Datang Ya mungkin saja ya Mungkin ya Ya bisa benar Bisa juga Enggak Namanya juga Prediksi Oke Nah Itu aja sih Teman-teman Ini Ultraman Trigger Ini trigger ya Terpicu Terpicu hari Senin Harus sekolah lagi Harus tugas lagi Oke deh Ya Itu adalah Beberapa Cerita-cerita Atau mungkin Apa sih Ya Prediksi Spoiler ya Spoiler Atau whatever Yang pastinya Semuanya ini juga Belum pasti ya Karena Belum ada tanda-tanda Kelanjutannya Tapi yang pasti Ultraman Ultraman di Absolute Conspirasi Ini belum selesai Dan pasti akan ada Kelanjutannya nih Bisa jadi Sama set movie Ya mungkin Itu dia Bisa jadi Tadi sempat ngobrol Sama Kelvin Kelvin punya prediksi Itu nanti Tartarus Akan jadi Lawannya Ultraman Z Bisa jadi sih Karena kan Z itu Belum keluar Final Formnya kan Iya Nah Mungkinkah Final Formnya Meminjam kekuatan Ultraman King Mengingat Dia harus melawan Raja dari Absolutian Bisa jadi Ya mungkin Itu Mengumpulkan Semua kekuatan Ultraman Termasuk yang Jendong-jendong Itu Bangsa Ultraman Yang lain gitu ya Ya jadi Memang Sangat-sangat Dimungkinkan gitu ya Kalau ini akan Diakhiri di Film The Movie The Movie-nya Dari Ultraman Z Dimana Ultraman Z Akan menjadi Dan berubah Menjadi Final Formnya Oke ya Itu aja Cerita-cerita kecil Dari kami Dan juga Beberapa Cerita-cerita Cerita pendek ya Cerita pendek Kita mengandai-andai Sebenarnya Binya Lebih berandai-andai Karena ini juga Semuanya belum tentu benar Dan ini hanya Karena Kemampuan kami Yang masih terbatas Kemampuan ibu Kemampuan ibu Karena kami bukan Tim atau Karyawannya Suburah Oke guys Itu aja ya Jadi kalian silahkan Komen-komen Untuk ngeramein Komennya pastinya Positif ya guys Bukan untuk Saling Menjatuhkan Tengkar Tapi lebih banyak Kita sama-sama Saling komen Positif Supaya kita bisa Apa ya Seru-seruan aja sih Sebagai fans ultraman Bagi-bagi Menerbat ya Oke Sekian Sekian Cerita-cerita Bahas-bahas sedikit Tentang Absolute Conspiracy Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Calvin Channel Bye Oke deh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax